... Seorang pencuri mobil ditangkap di tengah keramaian lalu lintas di jalan Raden Intan, kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Selasa Petang. Tersangka hadis Aprioga ditangkap saat sedang mengemudikan mobil curiannya yang berhasil dikenali polisi. Setelah diborgol, tersangka kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Pada pengembangan lanjutan, polisi kemudian menggerbek sebuah rumah kos di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Teman tersangka bernama Marjani ditangkap saat sedang tidur. Dari penggeledahan di kamar ini, tidak ada satupun barang bukti yang disita. Kedua tersangka kemudian digelandang ke ruang satuan Ranmor Polresta Menar Lampung untuk ditahan. Saat di kantor polisi, meski sempat berusaha bungkam, kedua tersangka akhirnya menyebutkan beberapa nama temannya yang terlibat. Menurut polisi, jumlah tersangka enam orang, empat di antaranya masih buron. Pencurian bermodus merental mobil yang kemudian digadaikan ke korban, lalu dicuri dengan menggunakan kunci yang telah digandakan atau telah diduplikat. Modusnya mobil itu rental, kemudian dari rental digadaikan. Nah, dari tempat gada inilah dicuri sama sindika itu. Dari interaksi ini sudah berapa TKP ini? Sementara satu TKP, karena sedang kita kembangkan. Untuk pencurian ini pakai duplikat atau kunci asli? Duplikat, sudah diduplikat. Satu unit mobil hasil curian tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu tersangka lainnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan pembobol sebuah warung grosir di pasar Tanjung Bintang Lampung Selatan di Ringkus Polisi selasa siang. Empat tersangka berperan sebagai pencuri dan satu lagi adalah penadah barang curian para tersangka. Keempat tersangka yakni Henry, Andrian, Adam, dan Odi Saputra merupakan pegawai toko yang dicurinya. Mereka sekongkol mencuri 34 dus rokok senilai hampir 350 juta rupiah di tempat kerjanya. Modus tersangka diawali menggandakan atau menduplikat kunci gembok toko. Gelobok semua, 32 semua. Kayak mana cara ngambilnya? Sementara buka gembok. Udah digambar sama? Berbual itu sekali ambil atau berbual kali? Udah ulang-ulang. Itu tanpa seorang-seorang berbual. Inisiasi oleh orang di dalam suatu bisnis tersebut juga. Kira-kira bisnis begitu. Jadi peratnya salah satu tersangka ini memang sebagai otaknya untuk bisa melakukan perbuatan yang melibatkan tersangka. Dari peristiwa ini, rekan-rekan sekalian, korban mengalami kerugian cukup besar ya, 345 juta rupiah. Sebagian besar rokok curian tersangka sudah dijual dan sisanya kini disita polisi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tangis keluarga pecah ketika peti jenazah Lena. Perempuan 43 tahun baru tiba di rumah duka di desa Tiyuh, Tohou, menggalah tulang bawang Senin Malam. Lena merupakan seorang TKW yang meninggal pada 23 Juni sebulan lalu di tempat kerjanya di Taiwan. Menurut keluarganya, Lena bekerja sebagai perawat lansia di Taiwan sejak Januari 2023. Keluarga mendapat kabar bahwa Lena meninggal setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat menderita sakit peradangan otak. Jenazah Lena sempat terlantar di Taiwan akibat terkendala pengurusan dokumen pemulangan ke tanah air. Jenazah akhirnya sampai kampung halaman setelah satu bulan dari meninggalnya Lena. Jenazah Mbak Lena sudah pulang hari ini, cuma itu kita minta dengan pihak PT segala bantuan asal anjurasi, setelah itu tolong ya dibantu dipercepat, istilahnya emang itu haknya Mbak Lena. Sudah berapa lama meninggal sampai? Sudah berapa, ya istilahnya sudah dari tanggal 23 sampai pemulangan ini itu satu bulan. Baru nyampe? Baru nyampe. Pemulangan jenazah dibantu oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Keluarga tidak dikenakan biaya atas pemulangan jenazah Lena dari Taiwan hingga ke kampung halamannya di Tulang Bawang. Kemulangan beliau memang membutuhkan waktu cukup lama karena memang beliau sempat diawat juga di rumah sakit di Taiwan kemudian sama di hak agensi juga telah memberikan hak-hak beliau. Tugas dari BP3 yang melakukan dalam hal ini adalah membantu memfasilitasi kebuka pengurusan jaminan sosial ketenaga kerjaan beliau. Lena merupakan seorang janda yang bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Keluarga berharap pemerintah dan perusahaan penyalur segera mencairkan asuransi ketenaga kerjaan Lena karena uang itu akan dipakai mebiayai tiga anak Lena yang masih kecil-kecil. Musta Kim melaporkan dari Tulang Bawang. Misteri penemuan mayat wanita dalam karung di Kebun Jagung, Desa Raja Basalama, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur hingga Selasa Siang belum terungkap. Petunjuk yang mengarah kepada identitas pembunuh Rias Nuraini tersebut masih burang. Polisi menyatakan telah memeriksa 12 saksi, namun sejauh ini belum ada keterangan yang mengarah kepada identitas pelaku. Kasus sudah kami meningkatkan penyidikan karena berdasarkan hasil pembunuhan kami di lapangan dengan kita sinkronikan dengan hasil otopsi sementara ada indikasinya di Nabi Dana. Saksi sendiri sudah berapa? Saksi yang sudah kami periksa 12 orang. 12 orang. Di penyidikan? Di tahap penyidikan kita 3 orang yang kita lakukan mengusaha. Sementara itu rumah korban Rias Nuraini di Labuan Ratu, Lampung Timur pada Selasa Siang kemarin kosong. Keluarga korban kini mengungsi karena trauma dengan peristiwa nahas yang menimpannya. Seperti diberitakan sebelumnya, mayat Rias Nuraini ditemukan di dalam karung dekat motornya di kebun jagung tak jauh dari rumahnya pada hari Sabtu lalu. Korban tewas akibat menderita luka, penganiayaan, senjata tajam dan tumpul. Motor korban tidak hilang, sedangkan ponselnya tidak ditemukan di sekitar jenazah yang diduga dirampas pelaku.